Bara dendam menuntut balas jelit 6. Bap 6. Padepokan Sirna dirasa. Ketika langit sebelah barat merah bagai tirai api, tampaklah punggung gunung yang pohon-pohonnya TCR atur seperti sebuah taman yang besar. Itulah padepokan resisir Nadirasa, ujar banyak sumba dalam hatinya dengan rilega. Ia tidak akan kemalaman dalam hutan dan ia dapat beristirahat dengan tenang malam itu juga, seraya mencurahkan kerinduan kepadanya emas purba manik melalui raden girilaya. Maka, dipercepatlah lari kudanya yang dengan kelelahan, mendaki dan melompati cadas-cadas. Tak lama kemudian, tibalah banyak sumba di pinggir hutan yang indah itu, lalu ia turun dari kudanya dan memblok ke kampung kecil tempat badega. Badega tinggal. Ia menitipkan kuda di sana. Setelah membersihkan badan, ia berjalan kaki mendaki punggung gunung menuju padepokan Sirna dirasa. Raden girilaya menyambutnya ketika ia tiba. Betapa cemas kami akan nasib saudara. Tidak pernah ada siswa yang meninggalkan padepokan begitu lama. Tidak ada bahaya yang akan menimpa saya, kata banyak sumba, walaupun ia tahu bahwa perkataannya itu tidak benar dan baru saja ia lepas dari ancaman kematian. Bukan begitu, kata Raden girilaya, tapi kami cemas, saudara tidak betah di sini, di tempat yang sunyi ini. Saya akan selalu kembali ke tempat saya mempelajari ilmu keperwiraan karena itulah yang menjadi panggilan hidup saya, kata banyak sumba seraya mereka berjalan menuju gua tempat Tersisirna dirasa tinggal. Banyak sumba mengaturkan sebah ketika mereka sudah duduk di hadapan Seng Desi. Sementara itu, para siswa yang mengetahui kedatangannya menunggu di luar. Selamat datang kembali di padepokan, Raden. Bagaimana orang tuamu tanya Seng Desi? Mereka menyampaikan sebah kepada Yang, syukurlah, dan bagaimana engkau sendiri? Tampaknya sehat dan segar. Tak kurang suatu apa, Yang, ujar banyak sumba. Sudahkah kau beristirahat? Saya sempat beristirahat sebentar di perkampungan badega-badega di bawah, Yang, kata banyak sumba dengan agak keheranan. Raden datang pada saat yang tepat, ujar Seng Resi, kemudian Seng Resi berpaling kepada Raden girilaya dan berkata, sore ini, kita akan berkumpul. Ada berita yang sebenarnya sudah Yang sampaikan kepada kalian. Tapi, rupanya Seng Hi yang tunggal menghendaki Raden banyak sumba ikut menghadiri pertemuan kita. Baik, Yang, saya akan mengumpulkan kawan-kawan, ujar Raden girilaya sebelum Yang Resi meminta untuk mengumpulkan para siswa yang lain. Maka, setelah membicarakan hal-hal kecil dan setelah Yang Resi bertanya tentang berbagai hal yang tidak penting di kota Medang dan kota Barang, banyak sumba dan Raden girilaya pun mohon izin mengundurkan diri. Malam itu, ketika bulan berayun antara gumpalan-gumpalan awan yang putih bersih, berkumpulah para siswa pada pokan sirna dirasa di lapangan kecil, duduk di atas lumut tebal tempat mereka beristirahat pada hari panas terik. Setelah seluruh siswa siap di lapangan kecil itu, datanglah Yang Resi diiringi oleh Raden girilaya dan Bagus Setra. Setelah Yang Resi duduk, menyembahlah seluruh siswa kepada beliau. Angin bertiup semilir, hutan sepi, hanya suara air terjun sayup-sayup di sebelah utara pada pokan. Yang Resi berdham, kemudian berkata, Anak-anakku, tentu kalian merasa agak heran, mengapa yang mengumpulkan kalian? Sebenarnya, sudah dua hari berita datang kepada pokan. Akan tetapi, Yang tidak segera memberitahukan tentang berita itu kepada kalian. Pertama, karena Yang harus memikirkan, bagaimana kera yang menanggapi berita itu. Kedua, mungkin kehendak sang hi yang tunggal bahwa berita itu harus Yang sampaikan setelah saudaramu, Raden Banyak Sumba, datang. Seperti kalian ketahui, Raden Banyak Sumba sudah berada di antara kalian lagi. Setelah berkata demikian, Yang Resi tengadah ke arah bulan Purnama. Lalu, beliau berkata pula, mungkin pula sang hi yang tunggal menghendaki bahwa berita itu disampaikan kepada kalian di kala bulan Purnama supaya dalam. Perundingan kita nanti, segalanya menjadi terang, seperti terangnya bulan Purnama ini. Semuanya hening dan ingin segera mengetahui, berita apa sebenarnya yang hendak disampaikan Yang Resi. Anak-anakku, kata Yang Resi melanjutkan, kemudian termenung. Sesuatu hal yang mengguncangkan kerajaan telah terjadi. Seseorang yang bernama Sicolat, putra bangsawan Kutawaringin dari gadis bangsawan Kutabarang, karena suatu hal dan lainnya, kini telah menyebabkan kecemasan dan ketakutan. Menurut berita yang dibawa Badega Badudga, yang ditulis oleh Hei Yersi Tajimalala, bangsawan yang digelari Sicolat ini seorang yang kepandainya dalam ilmu keperwiraan mendekati kepandainya seorang puragabaya. Itulah sebabnya, para bangsawan di Kutawaringin serta beberapa pihak di Kutabarang sangat ketakutan, dan sudah lama menyampaikan jerit hati mereka kepada Seng Prabu. Selama ini, Seng Prabu tidak tergesa-gesa bertindak karena persoalan antara Sicolat dengan para bangsawan Kutawaringin, serta beberapa bangsawan di Kutabarang, belumlah jelas bagi beliau. Beliau tidak tergesa-gesa bertindak agar tidak menghukum orang yang tidak berdosa. Akan tetapi, belakangan ini Sicolat berbuat melebih batas yang dapat dibayangkan. Beberapa orang bangsawan dibunuhnya dan kepala mereka diantar kepada penguasa Kutawaringin. Terakhir sekali, Sicolat telah mengambil abu seorang pahlawan dari kuil pajajaran. Itu dilakukannya hanya untuk menyakiti keluarga Wiratanu dari Kutawaringin. Seperti diketahui, wangsa Wiratanu menaruh dendam terhadap wangsa banyak citra karena putra sulungnya terbunuh dalam perkelahian dengan puragabaya yang gila bernama Jante Jalwoyung. Jante Jalwoyung ini putra sulung dari wangsa banyak citra. Nah, wangsa Wiratanu sangat menginginkan abu ini untuk menghinakannya. Rupanya, Sicolat selain hendak menghancurkan wangsa Wiratanu secara jasmaniah, juga bermaksud menyakiti dengan berbagai kaira. Seng Prabu yang semula mencoba tidak berpihak sebelum persoalannya jelas, menganggap bahwa kekejaman-kekejaman Sicolat sudah melebihi batas. Di samping itu, Sicolat pun sudah tidak menghormati abu jenazah seorang pahlawan. Bagaimanapun, mempergunakan abu jenazah orang lain untuk kepentingan apapun melanggar susila. Itulah sebabnya, Seng Prabu membicarakan masalah ini dengan Eyang Resita Jimalela. Dalam pembicaraan itu, diputuskan agar Sicolat dihentikan dari tindakan-tindakannya. Menurut Eyang Resita Jimalela, Sicolat ini mempunyai banyak anak buah. Paling sedikit 35 orang, sebanyak-banyaknya 50 orang. Mereka ini memiliki ilmu keperwiraan yang lumayan tinggi, berkat pelajaran yang diberikan Sicolat kepada mereka. Itulah sebabnya, Eyang Resita Jimalela mengirim berita kepada Eyang di sini. Eyang Resita Jimalela beranggapan bahwa tugas menangkap dan menghentikan kegiatan Sicolat itu akan baik sekali untuk pendidikan kalian di sini. Padepokan Tajima Lela akan mengirim seorang puraga bayar dengan 5 orang calon. Sisa pasukan akan diambil dari berbagai perguruan yang direstui oleh Seng Prabu. Di antaranya dari padepokan kita ini. Eyang Resita Jimalela mengharapkan padepokan kita dapat mengambil bagian dalam gerakan pengamanan kerajaan ini. Setelah berkata demikian, Eyang Resi Sirna dirasa memandang berkeliling, kemudian menyambung pembicaraan beliau. Tentu saja tak ada keharusan bagi kalian untuk mengikuti gerakan pengamanan ini. Peserta gerakan itu suka relawan belaka. Dan kalau ada yang tidak bermaksud pergi, mereka dapat tinggal di sini, belajar terus, tidak perlu merasa malu atau tidak senenoh. Tak ada keharusan. Seperti biasa, Eyang Resi memberikan isyarat supaya setiap orang mengemukakan pendapat masing-masing secara bergiliran. Mula-mula Ginggi, Girang, dan Kunten memberikan pendapatnya. Mereka dengan penuh gairah bermaksud menjadi suka relawan dalam gerakan pengamanan itu. Mendengar gairah itu, menyelalah Eyang Resi, anak-anakku, pertimbangkanlah sebaik-baiknya. Kalian tidak perlu memberikan jawaban malam ini juga. Perlu diketahui bahwa si colat itu bukanlah perwira biasa. Demikian pula pengikut-pengikutnya. Mereka para perwira yang mahir dan tidak segan-segan melakukan hal-hal yang tidak disenangi Sang Hyang Tunggal. Itulah sebabnya, kalian diharapkan hanya sebagai suka relawan. Di samping itu, padepokan sirna dirasa tidak terikat oleh kewajiban menyumbang tenaga kepada kerajaan. Padepokan sirna dirasa bukanlah padepokan tajima lelah. Di sana siswa-siswanya diserahkan oleh orang tua mereka sebagai jaminan bagi keamanan kerajaan. Kalian datang ke sini sebagai siswa yang belajar atas kemauan sendiri. Tak ada kewajiban tambahan terhadap kerajaan, selain tunduk pada undang-undangnya. Kalian berbeda. Dengan puraga baya yang terikat oleh sumpah untuk hidup dan mati sebagai pelindung Seng Prabu dan anak negeri. Tapi, tak ada di antara kami yang hendak melewatkan kesempatan baik ini. Yang, ujar kuten, benar, kami tidak terikat kewajiban untuk ikut dengan gerakan pengamanan ini. Akan tetapi, sebagai warga negara kerajaan, kami ingin sekali melakukan sesuatu untuk kepentingan umum. Apalagi kalau tindakan itu ada hubungannya dengan pendidikan yang telah kami ikuti selama ini. Kalau begitu, eh yang merestui, tetapi janganlah kalian merasa terpaksa. Kalau ada yang tidak bermaksud, katakanlah. Tak ada seorang pun yang tidak hendak ikut. Semuanya dengan penuh gairah menyatakan bermaksud menjadi sukarelawan. Banyak sumba saja yang diam. Akan tetapi, tak seorang pun memerhatikannya. Mereka menganggap banyak. Sumba bersiap-siap pula seperti orang lain. Akhirnya, berkatalah eh yang resi, Kalau begitu, baiklah, eh yang akan menyampaikan berita kepada eh yang resi tajimalala bahwa semua siswa di sini bersedia ikut secara sukarelawan. Setelah surat itu tiba di padepokan puragabaya, eh yang resi tajimalala akan segera mengirim seorang calon puragabaya yang akan menjadi pemimpin kalian. Ia akan datang untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang berbagai hal. Dan sebelum calon puragabaya itu tiba, kalian akan berlatih lebih keras daripada biasa. Mendengar berita terakhir itu, berdebar-debarlah hati banyak sumba. Ia berdebar-debar bukan karena akan berhadapan dengan si colat, tetapi karena calon puragabaya akan datang kepada pokan sirna dirasa. Peristiwa inilah yang dinantinantikannya karena ia harus menyelidiki ilmu kepuragabayaan sebelum berhadapan dengan Angga Dipati. Ia merasa bahwa selama ini telah mengumpulkan ilmu banyak sekali. Akan tetapi, arti ilmu tersebut bagi tugasnya baru akan diketahui setelah ia berhadapan dengan seorang calon puragabaya atau puragabaya. Di samping berdebar-debar, ia pun tersenyum dalam hati. Betapa simpang siurnya dugaan orang tentang kejadian di Kuil Abu Pahlawan. Pihak Wiratanu beranggapan, Angga Dipatilah yang berbuat itu, sedangkan pihak kerajaan beranggapan si colatlah pelakunya. Dugaan-dugaan yang simpang siur tampak pula membawa akibat yang lebih lanjut. Siapa tahu karena peristiwa itu, banyak orang yang akan menanggung akibatnya tanpa disengaja. Perundingan selesai dan para siswa bangkit mengiringi ERC yang berjalan ke gua. Setiap kali ada waktu senggang dan bahkan ketika berada di atas kuda, banyak sumba terus-menerus merenungkan ilmu-ilmu yang telah didapatnya. Sering sekali tengah malam ia membangunkan jasik, lalu mengajaknya berlatih. Itu dilakukannya berulang-ulang kalau renungannya tiba pada masalah atau kesimpulan tertentu. Banyak sekali hal yang ditemukan banyak sumba dalam renungannya. Itulah salah satu pendorong baginya untuk mendatangi kembali pada pokan Sir Nadirasa lah ingin mencoba hasil-hasil renungannya kepada siswa-siswa pada pokan Sir Nadirasa. Dan pada suatu malam, ia mendapat kesempatan itu. Di sekeliling lapangan kecil itu, para siswa bersilah, Eyang Resi Sir Nadirasa berada di antara mereka. Sebelum mereka mulai, berkatalah Eyang Resi, kalian sekarang berbaju putih semua. Nanti, kalau ikut dengan gerakan itu, kalian akan berbaju hitam. Hanya para calon puragabaya dan para puragabayalah yang akan berbaju putih. Sekarang mulailah. Seperti biasa, yang menang harus menghadapi lawan berikutnya. Mulai dari samping kiriku. Siswa yang ada di samping kiri Eyang Resi Bangkit, diikuti oleh siswa yang ada di samping kirinya. Mereka mulai saling menyerang dan banyak sumba melihat dengan penuh pengertian, bagaimana siswa-siswa Sir Nadirasa saling tarik dan saling dorong, berusaha menggunakan tenaga sekecil-kecilnya serta berusaha pula agar mereka tidak kena pukulan lawan dengan jalan mendekatkan tubuh mereka kepada lawan. Melihat gaya berkelahi siswa-siswa itu, tak sabarlah banyak sumba untuk segera turun ke lapangan. Ia menyadari bahwa banyak yang tidak dimiliki siswa-siswa resi Sir Nadirasa. Pertama, mereka cenderung menangkap tangan, menariknya, atau membelokan arah pukulan atau dorongan. Mereka umumnya melupakan jari-jari lawan. Di samping itu, mereka tidak pernah menggunakan otot sebagai alat penyerang. Padahal, menurut banyak sumba, otot-otot itu dapat dipergunakan sebagai senjata yang ampuh. Sementara itu, banyak sumba pun sadar bahwa para siswa Sir Nadirasa biasanya menghilangkan keseimbangan lawan, lalu memukulnya atau mendorongnya hingga jatuh. Bentuk serangan untuk membatasi gerakan lawan atau mengunci hingga lawan tidak dapat berkutik, hampir tak kelihatan pada mereka. Itulah yang menyebabkan banyak sumba tidak sabar untuk mencoba pendapat-pendapatnya di tengah-tengah lapangan kecil itu. Selagi dengan penuh perhatian banyak sumba memerhatikan perkelahian itu, bulan masuk ke awan. Berhenti dulu, seru yang resi. Beliau berdiri, lalu berjalan ke tengah-tengah lapangan. Beliau berkata, kalau malam gelap dan lawan berpakaian hitam, akan sukar bagi kalian untuk melihat sasaran yang tepat. Oleh karena itu, kalian harus merendah. Dengan demikian, kalian akan melihat lawan dengan latar belakang langit. Langit memiliki cahaya, itulah sebabnya kalian akan lebih jelas melihat lawan. Sekarang mulai lagi, kata E.R. Sisraya berjalan kembali ke tempat duduk beliau. Keterangan itu sangat menarik hati banyak sumba. Banyak sumba menyadari betapa pentingnya keterangan yang diberikan secara singkat itu. Sementara ia merenungkan keterangan itu, Raden Girilaya bangkit melawan pemenang yang terakhir. Dengan mudah, lawan-lawannya dilemparkan ke tepi lapangan atau dijatuhkan. Setelah jatuh, biasanya dianggap kalah dan lawan yang baru, bangkit dari duduknya. Ia melawan Raden Girilaya. Ternyata, Raden Girilaya merupakan calon perwira yang luar biasa kecerdasan serta kecekatannya. Di bawah sinar bulan itu, dilemparkan atau dijatuhkannya lawan-lawan itu seperti melempar atau menjatuhkan barang-barang ringan. Akhirnya, tibalah giliran banyak sumba untuk menggantikan siswa yang kalah oleh Raden Girilaya. Ia maju, mendekat, lah mengulurkan tangan kanannya, sementara kaki kirinya maju. Pasangan macam ini akan mudah sekali diserang oleh lawan. Dengan dorongan yang tidak kuat saja akan hilang keseimbangan banyak sumba. Raden Girilaya tahu bahwa itu hanyalah pancingan. Ia menyerang, tapi tidak mendorong banyak sumba, melainkan menarik. Akan tetapi, begitu tangan kirinya memegang lengan banyak sumba pada sikut dan tangan kanannya melayang hendak menarik belikat banyak sumba, tangan kiri banyak sumba melindungi dan mengarah pada muka Raden Girilaya. Sementara lekuk sikutnya tiba-tiba menjepit empat jari tangan Raden Girilaya dengan keras. Raden Girilaya terkejut. Banyak sumba melepaskannya dan tidak menjatuhkannya, lah menunggu sekarang. Raden Girilaya yang masih belum mengerti karakter banyak sumba mulai menyerangnya, yaitu mengibaskan kedua tangan. Banyak sumba dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya menangkap leher banyak sumba. Serangan itu akan diikuti dengan sapuan kaki dan banyak sumba akan terbaring dengan punggung rata dengan tanah. Akan tetapi, peristiwa itu tidak terjadi karena begitu tangan Raden Girilaya tiba di leher, dagu banyak sumba turun dengan cepat dan otot-otot lehernya mengerut. Tulang dagu dari atas, tulang selangka dari bawah, menjepit dan meregangkan jari-jari Raden Girilaya, teriakan tak tertahan terdengar. Dan selagi Raden Girilaya terkejut itulah, banyak sumba memajukan berat badannya. Yang semula bermaksud menyapu kaki, sekarang jadi tersapu. Telentanglah Raden Girilaya di atas rumput sambil memegang jari-jari tangan kirinya. Yang resi tampak berdiri keheranan, demikian juga beberapa orang siswa. Mereka tidak mengerti, mengapa Raden Girilaya yang berada dalam kedudukan yang menguntungkan dapat dijatuhkan banyak sumba. Yang resi segera duduk kembali. Diikuti oleh siswa-siswa yang keheranan. Sementara itu, ginggi bangkit, lalu maju menghadapi banyak sumba. Begitu ia menyodorkan tangan kanannya, banyak sumba dengan cepat mengangkat tangan kanan lawan. Karena kebiasaan bersiap-siap untuk mendapat. Dorongan atau tarikan, ginggi mengambangkan berat badannya di antara kedua telapak kakinya dan siap-siap untuk mundur atau maju. Akan tetapi, sangkaannya itu meleset. Banyak sumba tidak melakukan gerakan yang diharapkan lawan. Dengan keras, diremasnya jari-jari ginggi, lalu diputarkan. Ginggi yang terkejut mempergunakan kakinya hendak menghantam perut banyak sumba. Dengan mempergunakan perasaan yang tajam terhadap gerak-gerik dan aliran tenaga lawan, banyak sumba dengan mudah memilih tangan ginggi ke arah yang menyilang arah kaki ginggi. Kaki ginggi mendesing di udara hampa, tapi tidak bertenaga karena keseimbangan badannya sudah dipegang banyak sumba. Sekarang, seperti dua orang yang sedang bersalaman mereka berhadapan, tetapi kaki ginggi sudah tidak lagi mengusung berat badannya. Setiap kali ginggi hendak menyelaraskan kedudukannya, banyak sumba segera memilin atau mengubah letak tangan ginggi yang dipegang dan diputarkannya. Untuk beberapa lama, ginggi berputar-putar mengelilingi banyak sumba, tetapi ia tidak dapat lagi berpijak hukuh. Eangersi serta para siswa sama-sama berdiri, keheranan melihat kejadian itu. Sadar akan perhatian mereka dan kasihan terhadap ginggi yang terlalu lama kesakitan. Banyak sumba memilin tangan ginggi agak keras sehingga untuk menahan sakit dan patah, ginggi mengubah berat badannya yang sudah tidak seimbang itu. Ketika ginggi sangat condong, dengan memergunakan kakinya, banyak sumba merobohkan ginggi. Siswa-siswa lain bergiliran datang. Setiap kali mereka merabai tubuh atau anggota badan banyak sumba, tangan mereka terpaksa mereka tarik kembali. Banyak sumba mempergunakan hampir seluruh otot dan sendi-sendi badannya untuk menggencet dan seakan hendak meremukan jari-jari atau mematahkan sendi-sendi lawan. Akhirnya, Eangersi berdiri karena tampak beliau berpendapat, tak ada lagi siswa yang akan dapat melawan banyak sumba. Mereka berhenti berlatih dan bergerak ke gua. Semua berkumpul. Kami ingin sekali mempelajari ilmu yang Raden perlihatkan tadi, ujar yang resi. Banyak sumba menceritakan pengalamannya belajar dari seorang guru yang tidak ia katakan namanya. Kemudian, ia menceritakan renungan-renungan, latihan, dan percobaan-percobaannya dengan panah kawannya yang setia, jasik. Akhirnya, ia mengatakan, sekarang, saya mengetahui bahwa tanpa memergunakan berat badan seperti yang dilakukan oleh siswa-siswa di sini, saya dapat mematahkan pegangan lawan. Itu hanya dengan mempergunakan otot-otot belaka. Saya menyadari bahwa di padepokan sirna dirasa telah dikembangkan suatu ilmu yang sangat ampuh, yaitu ilmu mengendalikan, mempermainkan, dan memergunakan berat badan lawan. Akan tetapi, hal itu hanya dapat dilakukan kalau kita dapat memegang lawan. Saya mencari kera-kera, bagaimana supaya walaupun terpegang, saya dapat melumpuhkan tangan lawan yang memegang saya, yaitu dengan menyakitinya. Saya melakukannya dengan otot-otot saya, terutama otot-otot yang menggerakkan dua buah tulang atau lebih. Banyak sumba menjelaskan semuanya itu dengan sederhana. Ia tidak takut bahwa siswa-siswa padepokan sirna dirasa akan segera merebut ilmunya, kemudian mempergunakannya untuk menghambat pelaksanaan maksud-maksudnya. Tampaknya, ilmu barunya itu sederhana saja. Akan tetapi, penjelasan yang sedikit itu memerlukan latihan-latihan untuk menguasai dan mempergunakannya dengan waktu yang tidak bisa dibilang singkat. Ayang harap, Raden bersedia mengajar di padepokan ini hingga kawan-kawan dapat menguasai ilmu yang baru itu, ujar yang resi. Itu kehormatan bagi hamba, ayang, jawab banyak sumba, walaupun pikirannya segera melayang ke arah lain.